Sementara itu memasuki hari kedua sejumlah guru di Kabupaten Mamasa yang mogok mengajar menduduki kantor keuangan lantaran kesal hingga hari ini pemerintah daerah belum melunasi tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan di tribulan 4 pada tahun 2023 lah. Hari kedua aksi mogok sejumlah guru di Mamasa mereka menduduki kantor badan pengelola keuangan daerah BPKAD. Bahkan mereka memasang tenda di depan kantor keuangan dan memasang spanduk berisi tuntutan mereka yang meminta pemerintah daerah Mamasa menyelesaikan pembayaran dana sertifikasi dari Tamsil sejak 2023 lalu. Aksi mogok dilakukan lantaran kesal sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Pemda Mamasa. Bahkan sudah berkali-kali melakukan unjuk rasa menuntut pembayaran dana sertifikasi dari Tamsil namun belum dipenuhi. Salah satu guru di Mamasa mengatakan pembayaran dana sertifikasi dan Tamsil untuk tribulan 4 baru kemarin mulai dibayarkan setelah ada aksi mogok para guru. Namun yang dibayarkan hanya satu bulan. Sementara tuntutan guru adalah tiga bulan di tahun 2023. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi mogok jika dana sertifikasi dan Tamsil para guru ini tidak dibayarkan sepenuhnya. Selain itu mereka juga meminta agar PJ Bupati Mamasa dan semua pihak terkait hadir menemui para guru berdialog terkait tuntutan mereka. Jadi di hari kedua ini tetap sekolah tutup pernah belum ada realisasi sesuai dengan tuntutan kami. Walaupun sudah ada masuk beberapa anggota itu rekening satu bulan, satu bulan saja. Karena kami tuntutan kami buat satu bulan. Apa namanya, tiga bulan, satu tribulan harus segera dirunaskan. Kemudian juga tunjangan khusus juga dari atas pencil. Itu juga segera dibayarkan. Dacil yang terlambat juga. Kemudian saya sudah menyampaikan ke dalam juga tadi, Pak Heri sebagai kepala kabak keuangan. Saya menyampaikan bahwa ke depan ini kami tetap akan melakukan aksi mogok kami sampai tuntutan kami dipenuhi. Sementara Kepala BPKD Kabupaten Mamasa menyampaikan, dana sertifikasi guru untuk tribulan empat sudah lebih dari setengah dibayarkan pemerintah daerah, begitu pun dengan Tamsil. Yang belum dibayarkan dana sertifikasi guru sebesar 7,6 miliar, dari total 14,9 miliar, dengan jumlah kurang lebih 700 guru penerima sertifikasi. Tertundanya pembayaran dana sertifikasi ratusan guru ini akibat keuangan daerah yang mengalami defisit pada tahun 2023. Saya sampaikan bahwa sertifikasi guru yang tribulan keempat, itu kurang lebih setengahnya kami sudah bayarkan. Itu terdiri dari TPG, TKG, dan kalau Tamsil kami sudah selesaikan semua. Jadi yang tersisa tinggal TPG dengan TKG. Jadi jumlahnya yang belum dibayarkan, Pak, berapa gitu? Untuk tribulan keempat, sertifikasi guru itu totalnya 14,9 miliar. Itu kami sudah bayar 7,3 miliar kemarin, yang terdiri dari TPG, TKG, Tamsil. Tamsil itu kami sudah bayarkan sekitar 200 sekian. Aksi mogok para guru ini, sejumlah sekolah di Mamasa tutup, dan tidak ada proses belajar mengajar. Dari Mamasa, Friendi Kristian, Ainius melaporkan. Amin. Amin. selamat menikmati